Oke guys, sekarang PWK Amri perpanjang lagi Jadi kita bikin snack di rumah aja Aku kemarin menonton video-video yang seru-seru gitu Terus ada video churros Churros itu tuh kayak donat gitu ya Donat goreng tapi ala-ala Spanyol Jadi kita mau bikin Bahan-bahannya udah aku sediain ada tepung Nah ini kita pake tepungnya, tepung sabar guna Terus ada margarin, ada garam, gula, telur Dan nanti ada minyak buat penggoreng Kita campur dia di satu ya Bikin apa sayang? Mau bikin ini, curros Churros, churros, churros Mau bantuin aku? Enggak, aku mau main sama Rafa Nanti aku bantuin cicipin aja Nah ini caranya gampang banget Ikutin ya Kita masukin air 200ml Terus 1,4 sendok teh gula pasir 1,4 sendok teh garam Dan juga 50 gram margarin Lalu kita aduk sampe mendidih Lalu masukkan 140 gram tepung sabar guna Kita aduk sampe kalis Lalu masukkan 2 gudu telur Yang sudah dikocok ke dalam adonan secara bertahap Dan diaduk lagi Setelah adonan bersatu Kita cetak dan 3 kali goreng deh Oke, ini kita siap Kalau udah jadi Sekarang kita tinggal gore-gore Goreng Nah, kita tuangin Minyak goreng kelapa sawit Secukupnya Jadi semuanya jangan ragu Buat masak apapun Pakai minyak goreng kelapa sawit Jadi tuh banyak banget tuh sebenernya yang mikir Kalau minyak goreng kelapa sawit itu tuh gak bagus Jadi banyak yang bilang katanya itu bikin kolesterol Terus banyak juga Ya gitu lah Jadi kalau misalnya kita pakai minyaknya terus-menerus Terus-menerus sampe keruh Biasanya sampe berubah warna Itu jadinya gak sehat Hai sayang mama Mau ikut ya? Ya Mau goreng curos? Ya Jadi kalau misalnya minyak gorengnya udah keruh itu jangan dipakai lagi Bahaya buat kesehatan kita Kenapa? Ya soalnya udah keruh Minyak itu gak boleh dipakai terus-terusan Kalau dipakai terus-terusan Digoreng buat goreng lagi Besok buah goreng-goreng lagi Itu jadinya warnanya jadi berubah gitu loh Warnanya apa? Warnanya hitam Jadi yang penting tuh kita tuh menggunakan minyak goreng kelapa sawit itu secara benar Jangan diulang-ulang Nah, sekarang ini gak ada yang ini gua Jadi sebenernya itu justru minyak kelapa sawit itu tuh banyak kegunaannya Dan juga banyak kandungan yang baik untuk tubuh Ada vitamin E yang bagus buat kulit Dan bisa mencegah penuhan dini Ada kandungan antioksidan juga Untuk pencegahan kanker Nah, minyak goreng kelapa sawit itu juga mengandung vitamin A atau beta-karoten Nah, itu bisa memenuhi nutrisi ibu hamil Terus gak ada lemak transnya jadi insya Allah aman buat lu Aman juga buat ibu hamil kayak aku Apalagi ini buat anak-anak nih yang baik banget dan soleh Aduh, ini udah panas nih Udah jadi emang? Iya, ini udah jadi, ini tinggal digore Nah, ini udah ada yang mateng, udah ada yang langsung nyobain coklatnya udah jadi Ini baru mateng yang ini nih Kita angkat dulu Nah, sos coklatnya udah jadi udah aku bikin sebelumnya Gampang banget bikinnya, aku pake susu UHT dicampur sama dark coklat Terus aku tambahin gula sedikit sama juga tepung maizena Jadi deh, sampe coklatnya cair Nih Nih Lateng deh nih Waduh Ini apa? Lepetan tuh Beb Dan ternyata bahan dasar bikin coklat itu juga dari kelapa sawit loh Ternyata kelapa sawit itu tuh banyak banget digunain sama barang-barang yang kita pake sehari-hari Cosmetic, ada shampoo, sabun juga, detergen juga, margarin, bahkan ternyata yang sanitizer juga Ternyata produksi minyak goreng kelapa sawit juga udah sesuai prinsip keberlanjutan lingkungan Jadi udah eco-friendly gitu Udah berapa ya, Chai? Ambilin buat bala, bala mau Udah jadi Udah jadi Parah Bapak cobain Amat banget sayang, makasih udah buatin Bapak curus ya Gue yang goreng rup aja Oh yang bikin siapa? Ini Ini Ini